Intro Shalom Selamat pagi 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 Biarlah pagi ini setiap kita Boleh bangun dalam kondisi yang fit Dan tetap ada dalam anugerah Allah Pagi ini kita mau ngapain nih? Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Kita mau mengajak jemaah Tuhan Dimanapun berada Untuk mengikuti renungan harian Yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene Di Indonesia GKO Dengan berpedoman pada Pola pembacaan Alkitab 4M Sebelum kita Merenungkan firman Tuhan kita Berdoa terlebih dahulu Kami bersyukur untuk pagi ini Untuk penyertaan Tuhan Sepanjang malam Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan kondisi Tubuh yang fit semua karena anugerahmu Tuhan Untuk itu sebelum kami mulai aktivitas kami Biarlah kami merenungkan firmanmu Tuhan bicara dan biarlah kami boleh mendengar Dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini Saya pendeta Marta Ulina Nababan bersama suami Yosefer Secara bergantian Kami mengajak kita semua Untuk menerima Merenungkan Melakukan Dan membagikan firman Tuhan hari ini Dari ulangan 4 Ayat yang pertama Dengan tema Mendengar Untuk melakukan firman Tuhan Ulangan pasal yang keempat Ayat yang pertama Demikian firman Tuhan Maka sekarang Hai orang Israel Dengarlah ketetapan dan peraturan Yang kuajarkan kepadamu Untuk dilakukan Supaya kamu hidup dan memasuki Serta menduduki negeri Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Amin Nah Dari bacaan tadi Kita mau menggali Isi Alkitab Dengan beberapa pertanyaan Apa perintah Tuhan bagi kita Terhadap ketetapan dan peraturan Tuhan? Allah memberikan perintah Kepada Israel pada masa itu Dan kepada kita saat ini Untuk tidak hanya mendengar Ketetapan dan peraturan Tuhan Tetapi juga melakukannya Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Menurut pembacaan kita hari ini Tentu saja bukan besok Lusa atau nanti-nanti Tetapi sekarang Nah Lalu apa sih tujuan Tuhan memberikan perintah Agar kita tidak hanya mendengar Tapi melakukan ketetapan dan perintah Tuhan? Tentu saja Agar kita menikmati janji-janji Tuhan Sama seperti Israel yang dijanjikan negeri yang berlimpah susu dan madu Tapi persoalannya adalah Melakukan ketetapan dan perintah Tuhan Seolah-olah menjadi sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan Kita hanya sampai pada tahap mendengarkan saja Betul Seringkali Kita sebagai orang tua Dalam beberapa momen pun Pernah mengalami hal ini Bertanya pada anak Ketika mereka melanggar sebuah peraturan Kamu dengar gak sih Waktu dikasih tahu? Dan tentu saja kita tahu Jawaban dari pertanyaan itu Jika mau jujur Bukannya kita tidak mendengar Tapi kita seringkali tidak mau melakukan Kita memilih untuk tidak taat Israel pun juga begitu Dalam perjalanan menuju janji Tuhan ke tanah perjanjian Ada banyak ketetapan dan perintah yang diberikan Tuhan kepada Israel Namun dalam prosesnya Kita dapat melihat Seringkali Israel seperti kesulitan Melakukan ketetapan dan perintah Tuhan Mengapa demikian? Mungkin karena kita merasa Jika ketetapan dan perintah Tuhan Adalah sesuatu yang mengikat Yang membuat kita tidak bebas Untuk melakukan apa yang kita mau Sehingga kita merasa sulit sekali untuk melakukannya Padahal dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Tepat sekali Allah ingin kita merdeka dari belanggu dosa Tapi kita seringkali lebih memilih untuk hidup dalam kebebasan Dan berbuat dosa Padahal dengan melakukan ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan Akan membawa kita pada 2 hal Yang pertama Kemerdekaan dari belanggu dosa Dan kesempatan untuk menikmati janji Tuhan Lalu yang kedua Dengan melakukan peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan itu Menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan Bukan mengasihi berkat-berkatnya saja Nah setelah kita mendengarkan renungan hari ini Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja sesuai dengan tema kita hari ini Mendengarkan dan melakukan ketetapan Allah Maka setiap kita didorong untuk berani mengambil keputusan Tidak hanya berhenti sebagai pendengar firman saja Tapi juga melakukannya Agar kita menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa Dipulihkan dan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita Kapan waktunya? Hari ini Sekarang Amin Biarlah setiap kita melakukannya dengan setia Mari kita kembali berdoa Kami mengucap syukur padamu ya Bapak Hari ini Melalui renungan firman Tuhan Kami diingatkan agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia Yang enak didengar oleh telinga Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia Ajar kami, tolong kami Roh Kudus memampukan kami Untuk kami terus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firmanmu Dan juga dengan penuh ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin